Baik. Shalom Indonesia. Selamat malam. Ya, senang sekali kita boleh ketemu malam ini. Shalom semua teman-teman penggiat anak di Indonesia. Selamat datang yang baru bergabung di WhatsApp penggiat anak Indonesia. CCA Genius Secara Alkitab. Hari ini kita akan belajar satu metode melukis dengan bedak. Baik, sebelumnya kita akan berdoa. Bapak, dalam nama Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami akan belajar metode yang baru, yang mungkin belum pernah kami lakukan. Hamba berdoa supaya ini boleh memperkaya ide-ide kami dalam mengajar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Jadi, sering kita ngajak anak-anak menggambar itu dengan alat-alat gambar yang biasa. Mungkin seperti pidol, crayon, pensil warna, cat air, cat poster. Tapi kali ini kita mau coba ngajak anak-anak menggambar dengan media karton warna hitam. Dan juga bedak. Bedak, terserah lah bedak bayi lah, bedak apa saja. Tapi tolong anak-anak dilengkapi dengan masker supaya debu-debu dari bedak itu atau butiran-butiran bedak itu tidak terkena kepada pernafasan mereka. Jadi kita akan siapkan masker, kita siapkan karton warna hitam, kita siapkan bedak. Dan metode ini bisa kita pakai juga untuk mengajar menggunakan media online ataupun offline. Seperti ini, teman-teman. Saya share screen sebentar supaya kita punya gambaran. Saya akan coba copy image. Lalu di penggiatan anak saya akan coba first. Nah, itu adalah salah satu contoh lukisan bedak. Hasil dari pada saat itu saya menjadi seksi acara dalam reuni keluarga ganten, yaitu keluarga daripada ibu mertua saya. Ketika bereuni, itu setiap keluarga saya berikan seperangkat ini yang terdiri dari karton, bedak. Mungkin Anda bisa tambahkan lagi masker. Pada saat itu saya belum pakai masker, belum menggunakan media masker. Tapi nanti kalau Anda praktek saya sarankan pakai masker supaya butiran-butiran daripada bedak ini tidak mempengaruhi pernafasan anak-anak, jadi lebih aman. Nah, itu salah satu lukisan bedak. Nah, lukisan bedak itu memiliki keistimewaan sebagai berikut. Kalau salah, itu bisa dihapus dan diganti. Itu keistimewaannya. Kalau salah, itu bisa dihapus, diganti, digambar ulang. Bisa. Terus keistimewaannya adalah baunya wangi. Dan keistimewaannya adalah bisa dilakukan berame-rame karena itu menggunakan jari. Jadi mirip lukisan pasir, tapi kalau lukisan pasir kan kita harus datangkan pasirnya itu agak susah. Apalagi dengan berbagai macam warna, ya kan. Tapi kalau ini satu warna saja bedak dengan warnanya putih, kita alaskan dari karton berwarna hitam atau karton berwarna apa saja terserah. Di sini saya menggunakan media karton berwarna hitam agar warnanya itu kontras. Jadi seperti lukisan hitam putih. Tapi lukisan bedak ini ada kelemahannya yaitu tidak bisa dibawa-bawa. Karena begitu kita geser, dia akan berubah. Begitu kita angkat, dia akan berubah. Jadi harus dilukis di tempat di mana nanti akan dipamerkan. Jadi kalau melihat paling bisa diputar pelan-pelan, tapi kalau digeser-geser nggak bisa. Jadi saya sarankan Anda siapkan alat perekam. Sehingga ketika kita mau membuat lukisan bedak ini, Anda bisa foto atau videoin proses membuatnya sampai setelah gambarnya ini. Jadi bisa Anda foto atau Anda video. Kalau untuk kita memakai metode ibadah online, maka setiap anak, setiap keluarga kita beri PR untuk mengerjakan salah satu gambar. Nanti saya beritahu caranya. Sehingga nanti pada saat kita melakukan pelayanan online, gambar-gambar atau video kiriman dari setiap keluarga atau murid yang kita beri tugas menggambar ini bisa menjadi satu cerita berseri yang kita pakai menjadi alat praga kita pada saat kita bercerita. Dan foto-foto ini bisa diedit untuk kita masukkan di dalam video, di mana video nanti bisa kita pause ketika kita bercerita, atau foto-foto ini bisa kita masukkan dalam suatu powerpoint. Sehingga per gambar itu gambarnya keluar, kita bercerita. Gambarnya ganti slide, kita bercerita. Atau foto-foto ini dibuat format video, sehingga waktu kita bercerita bisa di pause videonya. Atau cara pembuatannya betapa ramainya, serunya tiap keluarga itu membuat lukisan beda ini, pun video pembuatannya bisa masuk di dalam story behind the picture, story behind the scene. Jadi proses pembuatannya itu bisa seru, bisa melengkapi video pada saat kita melayani secara online. Nah, teman-teman ini ada gambar berikutnya ya. Ini cerita Adam dan Hawa. Ini gambar berikutnya, gambar salib Kristus. Ini gambar orang-orang, gambar gunung. Gambar hati gereja rumah Tuhan. Wow, luar biasa ya. Misalnya saya kasih contoh nih ya. Misalnya gini. Misalnya kita akan membahas kelahiran Yesus gitu. Misalnya ini materi natal gitu ya. Kelahiran Yesus kita lihat di Lukas 2 ayat 1 sampai ayat 7. Nanti kita bisa bagi beberapa kelompok dalam pembagian tugas lukisan beda ini. Kita bisa gunakan family demi family untuk membuat lukisan beda ini. Misalnya pada waktu Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu kirenius menjadi wali negeri di Syria. Itu ayat 1 dan ayat 2 bisa kita tugaskan misalnya minta tolong dilukiskan oleh keluarga A. Lalu misalnya ayat 3. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Gambar orang yang lagi pergi dalam perjalanan ya. Naik ontaka, naik kledaika, naik apakudaka oleh keluarga B misalnya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dari keturunan Daud. Misalnya ini dilukis oleh keluarga C. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Jadi nanti gambarnya Maria bisa naik binatang apa gitu ya. Lagi mengandung perutnya besar, ada Yusuf di sana gitu kan. Lalu oleh keluarga C misalnya. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dikasih keterangan, gambar palungan, ada bayi Yesus di kandang, di situ ada Yusuf dan Maria oleh keluarga D misalnya. Kalau keluarganya banyak gimana Bu Grace? Ya banyak ceritanya nanti misalnya peranatal minggu pertama kita cerita yang lukas 2 ayat 1 sampai 7. Giliran menggambar oleh keluarga ABCD. Lalu misalnya peranatal minggu kedua kita cerita dari lukas 2 ayat 8 sampai ayat 20. Misalnya nanti yang menggambar oleh keluarga EFGHIJ misalnya gitu. Lalu minggu ketiganya kita menceritakan misalnya tentang orang Majus yang diambil dari misalnya Matius. Itu nanti keluarga mana lagi, mana lagi. Jadi nanti setelah pas deng hari Natal diumumkan lukisan terbaik pemenangnya siapa. Kita misalnya bikin aturan foto yang jelas. Kalau misalnya bisa kita lakukan kualitas fotonya kita tentukan berapa pikselnya bla 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 misalnya gitu ya. Kalau misalnya ada jemaat kita memang keluarga-keluarga yang punya kamera, punya HP yang bagus dan seterusnya. Lalu kalau keluarga-keluarga yang nggak punya kamera gimana Bu Grace? Bisa anak-anak itu dikumpulin untuk melukis bersama di gereja dengan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, social distancing. Satu anak misalnya satu karton nggak usah berame-rame anak-anak supaya lebih aman gitu bisa juga gitu. Jadi pakai alat kameranya dari gereja. Gereja yang sediakan kameramennya berikut kameranya bisa. Jadi Anda modifikasi sendiri deh sesuai dengan keadaan di gereja Anda. Dan bedak itu sangat murah. Beli bedak yang murah-murah aja. Karton hitam juga tersedia di toko buku. Bisa Anda gunakan. Dan anak-anak akan seru. Jangan lupa diingatkan pakai masker. Anak-anak akan seru. Mereka akan gambar dengan asik. Itu nanti pada saat kita bercerita. Gambar mereka itulah yang menjadi alat peragam kita. Oke. Saya coba akan share screen lagi di sini. Kalau mau lebih banyak lagi Anda bisa memakai aplikasinya juga berupa gambar. Misalnya tentang Maria. Maria itu taat. Gambarkan ketaatan seperti apa. Misalnya taat untuk waktu disuruh makan mencuci piring, mau taat mencuci piring. Nah itu nanti gambarnya orang sedang mencuci piring. Misalnya gitu boleh. Jadi sekaligus aplikasi-aplikasi pada saat Anda bercerita, itu sekaligus dijadikan lukisan bedaknya. Sehingga mulai dari pendahuluan, cerita, sampai aplikasi, semua ada lukisan bedaknya. Dan yang kita simpan bukan lukisan bedaknya. Karena kalau itu sudah tertiup angin, sudah tergeser, pasti sudah berubah semua. Makanya kita abadikan berupa foto. Kalau Anda melakukannya dalam ibadah offline, saya sarankan setiap kelompok yang menggambar lukisan bedak ini, mereka urut duduknya. Ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, kelompok enam. Diajak mereka mempresentasikan gambar mereka. Setelah mereka presentasi, kita rangkai dengan cerita. Kita nyambung ke lukisan kedua. Semua orang di situ seperti mengunjungi galeri. Dari lukisan pertama, kedua, ketiga, urut. Berdirinya urut. Supaya nggak habis dari sini, loncat ke sana, loncat ke sini. Nggak teratur. Jadi semuanya dibikin teratur. Urut, berdirinya, atau posisi posnya itu urut. Sehingga waktu kita mengunjungi galeri, dengan ada orang yang mempresentasikan lukisannya masing-masing, di situ kita rangkai dengan cerita. Semua orang mengikuti kita seperti kita sedang mengunjungi sebuah galeri lukisan. Tapi lukisannya ini terbuat dari bedak. Dan itu seru sekali, bau wangi akan memenuhi ruangan itu. Dan anak-anak diberi waktu untuk melukis dari ayat Alkitab. Setelah itu nanti kita ceritanya terakhir. Kita merangkai dari gambar ke gambar, menjadi suatu rangkaian cerita yang utuh. Baik, semoga sharing metode lukisan bedak hari ini dari saya boleh menjadi ide-ide untuk Anda membuat konten YouTube, untuk Anda mengajar melalui WhatsApp pun bisa, untuk anak-anak mengumpulkan fotonya, anak-anak diberi kesempatan. Dan jangan lupa, lukisan-lukisan ini bisa menjadi pra-kelas. Misalnya, kita kasih contoh lukisannya, ambil saja lukisan yang saya buat ini untuk contoh boleh, atau Anda membuat contohnya juga boleh, tapi saran saya kalau Anda membuat contohnya jangan dari lukisan yang disuruhkan ke anak-anak. Anda ambil contoh dari cerita lain supaya tidak menjadi contekan. Nanti mereka kalau dicontohkan yang tugasnya mereka, mereka nggak akan gambar yang baru. Mereka akan nyontek punya kita. Jadi bisa menjadi pra-kelas. Misalnya, Senin Sasa Rabu, kita beri kesempatan mereka untuk membuat, kita kasih contoh fotonya, mereka membuat, baik video maupun fotonya, secara terpisah videonya itu proses pembuatannya, fotonya adalah hasil akhirnya. Setelah itu nanti Kamis, Jumat, Sabtu kita edit untuk menjadi materi kita. Entah di PowerPoint, entah itu di video rupa gambar-gambar itu di video, untuk membuat kita play, pause, play, pause pada saat kita mengajar lewat media online, dan seterusnya, dan seterusnya. Hari Minggu, dang tayang. Mereka akan lihat hasil karya mereka muncul di dalam video atau di WhatsApp ketika kita mengajar secara online. Kalau offline gimana, Bu Grace? Ya gampang, biasa. Kita ajak mereka baca Alkitab, kita bagi tugas-tugasnya, mereka diberi kesempatan menggambar. Setelah itu kita akan, ayo kita mengunjungi galeri lukisan bedak oleh para pelukis dari Sekolah Minggu. Mana-mana-mana, bla-bla-bla-bla. Lukisan pertama, tolong dipresentasikan. Kami menggambar dari Matius 5, ayat ini, 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 ini. Ini adalah gambar, ini Yesusnya, ini Ininya, ini Baji Yesusnya, ini Marianya, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu kita menceritakan. Lalu mari kita beranjak kepada lukisan kedua, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu ya, kira-kira bisa menjadi gambaran yang luar biasa. Baik, sekian untuk hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi dengan metode-metode yang seru lainnya. Selamat om persiapkan Natal, atau pelayanan Anda. Dari minggu ke minggu, semuanya memberkati generasi Indonesia, dan menjadikan anak-anak Indonesia jenius, terkes kreatif. God bless you all.